Selamat pagi 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 요즘 Selamat pagi Dan Yesus lahir itu menyelamatkan bangsa Israel dari anjajah Kemudian mereka mengeluh-eluhkan Yesus dikasih palom dan sebagainya Belum pasang ya, dikasih palom Oh iya, bosan, bosan, bosan Tapi setelah itu apa? Salih kandian Kalau mereka apa? Duh, aku tuh berharap aku ini Kenyalaan kok, ma Tuhan Yesus cipat Ini enggak sesuai dengan aku Yang diharapkan Bapak Ibu Inilah yang terjadi saat ini Rancangan kita yang baik, yang indah Yang menyimpulkan kita Ini kok bubur semua Enggak sesuai dengan yang kita inginkan Malah koronanya datang, hancur rengmu jadi rengmu Ya, seperti itu Nah kita belajar dari firman Tuhan Apa yang ingin Tuhan kita dalam kondisi seperti ini Ya Sekarang ini kan banyak orang mengirimkan Mengirimkan kata-kata yang indah gitu ya Di pihak kita, di director kita dan sebagainya Satu yang sangat ingin Tuhan saya Adalah begini Jangan mengeluh Terus di bawahnya ada kata-kata Selalu ada yang baik dari Tuhan Dua Carilah solusi Tiga Carilah sisi positifnya Apa yang kita perlukan ini Apakah benar firman Tuhan Bicara seperti itu Dalam kisah Maria Marta dan Rasul ini Kita melihat Pada saat ini Kita juga lihat Begitu dekat hubungan mereka Marta Maria Dalam cerita sebelumnya Kita lihat mereka Berdiri di bawah Bapak Yesus Marta yang Samuim Ya Yang Saya tuh senang sama isrinya Mas Teguh ya Mungkin kemarin saya ngomongin Yang Mbak Enak Sebenarnya hati saya positif Saya tuh Kalo ada Mbak Ali tuh Rasanya tuh pengen tempat Dari kamar Pengen lihat Mbak Ali Karena Mbak Ali tuh Nggak ngomotar banyak Papan-papan pagi Itu tuh rame gitu Saya bukan orang yang pintar bergaul Jadi kalo saya melihat orang seperti itu Itu saya Rasanya pengen Udah tuh Pintar Bermanis-manis Gitu Mbak Pintar ya pas itu ya Malah kelihatan ganda Nah Bermanis-manis Karena saya tuh baik Ya Kemudian Ya Sehingga Sehingga Marta yang seperti itu Dekat dengan Yesus Pengen cerita Tetap di kaki Yesus Maria Dan seperti Maria Yang dekat Mendengarkan krimat Tuhan Marta ya dan sebagainya Begitu dekat dengan Menghubungi mereka Dengan Tuhan Dan pada saat itu Kita melihat bahwa Mereka tidak dapat Satu masalah Bahwa Rasa Arus Itu Dalam hal yang ketepi Maaf ya Sekarang Sakit berdiri Mereka bukan orang-orang Yang tidak percaya Sama kuasa Tuhan Dan mereka mengharapkan Yesus Tak kabili loh Kita seharus menorong Wey Yesus datang atas ini Aku percaya Kalau kamu datang Rasa Arus Pasti sembuh Dan Kita melihat dalam cerita ini Rasa Arus Itu Akhirnya Mati Dan Tuhan Yesus Yang saat itu Masih ada di Tampung lain Saya nggak tahu Dulu belum ada pesawat Mungkin ya Nanti kok Bahiannya itu Jalan kaki ya Pak Izan Jadi jalan kaki Bahwa Dari kota Di Rasa Besa Di mana Yesus Pas waktu itu ada Dengan bom Tampungnya Maria Marta Itu perlu waktu 2 hari Ini jalan kaki ya Tetapi Yesus datang disini Dikatakan hari keempat Baru Yesus itu datang Dan pada hari keempat itu Sudah mati Sudah dibungkus Sudah dalam kain lampir Dulu keuntungan itu Sudah masuk dalam kuburnya orang sana Tidak Mereka kayaknya nggak ditimbun ya Mungkin di gulingan Tadu Seperti itu Nah Apa yang menjadi Sikap daripada Maria Dan mana masalah Mereka dihadapkan masalah 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 Yesus Dipanggil Kok Kayak Pak Echuwe Nggak datang Padahal mereka sahabatnya Apa yang dikatakan Mereka Mempertanggalkan Mengelur Ya Tuhan Seandainya Tuhan itu ada Ini nggak akan Segerak itu menindah Seperti ini Kita kan juga seperti itu Kalau dihadapkan masalah Kita ngomong sama Tuhan Kenapa sih Saya sudah melakukan yang benar Eh malah diorongi elek Saya bisa sepatan anda Supaya apa yang saya lakukan Itu sudah benar Sesuai dengan yang saya bisa Tetapi Apa yang terjadi Keinginan saya Ekspektasi saya Itu nggak sesuai Pesannya apa Mengelur 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 Tuhan Kok begini sih Ya Itu yang sering kita Ucapkan ya Napa sadar Jadi kita nggak Kewaktu ngomong-ngomong sama Teman kita tuh Tapi kalau itu Tuhan Kenapa 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 Ya itulah yang Kadang-kadang kita rasakan juga Ada masalah Kita tuh malah mengelur 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 Nah, kok sih Dada dalam Corona Itu salah itu borong Selain salai Pak Jokowi Kenapa Pak Jokowi Ini kok nggak dari dulu Berarti 2 hari itu langsung lockdown Semua disalahkan Ini rumah sakit belum ini Enggak bener-bener ini Semangat telah salah rumah sakit Belum ini Pak Yosan ini pikirnya dan sini Iya ya, salahnya kalian Kadang-kadang kita seperti itu Ngomong-ngomong Dan kemudian tidak cari bagaimana Ojaran tuannya Tetapi ngomong-ngomong Dan sebagainya Itulah kita Dan memang manusia ya Karena Maria Marta pun yang Dekat tanah membangun itu Tetapi kita lihat Apa yang terjadi Setelah Maria dan Marta itu Mengeluh kepada Tuhan Mereka benar tidak berdiam diri Tapi mereka itu Menjumpai Yesus Dan mereka balik lagi Ngomong sama Maria Maria, Yesus ini kona lho Akhirnya mereka ada upaya Untuk menjelaskan masalah itu Dengan data pada Yesus Menghampiri Yesus Kata, ayo remeh ya mungkin ya Pak Yesus, tolong Pak Yesus Mungkin Pak Yesus Tidak terpengar Telepon Tidak 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 Bukan saya tidak tahu ya, pangkita teriaknya, pangkita terdapat dari pangkita Yesus sebagai dari pangkita, tapi rasa harus ini juga dipandungkan dari pangkita Dan saya suka cerita semua Akhirnya pada pangkita ya Demikian juga saudara-saudara Bapak Ibu Impian kita tahun ini mungkin berbeda dengan terdapat Jangan mengeluh ya Bapak Ibu Mari kita belajar dengan cerita Mata dan Maria Mari kita melihat selalu ada yang baik di atas itu semua Akhirnya kata-kata mutiara ini saya yakin Bahkan selalu ada yang baik Mari kita mencari sisi baik Dari segala masalah yang meningkat kita Posisi baiknya apa sih? Posisi baiknya saat ini saya merasa lebih dekat dengan suami dan anak-anak Karena apa? Satu teman terus Ya, bagi benar-benar tidak Satu teman Eh, sekarang saya lebih dekat sama orang-orang disini Sama teman-teman di dalam satu pelayanan Rasa bisa ketawa baru sama Mbak Dari Ketawa baru sama teman-teman Merasa baru-baru, ah masih punya teman disini Itu masih impositifnya Jadi impositif-positif masih bahannya Ternyata Beberapa pasir kita impositif itu loh Diumumkan semua itu dijulakan di pekerjaan Dari berapa ini sekarang sudah dikatakan? Bapak Ibu Kalau sekarang pabrik-pabrik disuruh tutup Nah ditutup paryawannya takkan apa? Memangnya pabriknya tuh akan membayari kalau paryawannya di tengah Ini pesannya udah pada lari ke Vietnam Kemana, ke bagi Karena Indonesia suruh upload Untuk pabrik-pabrik Maaf, untuk pabriknya suruh ditutup Pabrik-pabrik dalam jati itu loh suruh tutup Di Semarang juga Eh, ada sisi plannya Loh kok pabrik-pabrik Loh, saya tergajian ya Walaupun nama-nama yang mas Tenggur Saya tuh juga mas Tenggur mau pergi grup Gak ada yang komentar Tapi sisi positif, kelas ada loh Ternyata kita tuh masih bisa bekerja Di pabrik-pabrik Kita gak ada yang merumahkan Ayo kita mencukupi Selalu ada yang masih baik Di dalam kesusahan Walaupun kita rumah sekarang seperti kita Gini, datang ke rumah sakit Gak enak Tetapi apa yang positif ternyata? Satu, gak perlu pakai sarga Ya gak? Dua, datangnya Lusak-sangnya, lusak itu Bener gak pas? Tapi itu bukan yang positif Ada selalu ada yang baik Kita lihat, kita belajar Dari masalah itu sih Masa yang baik Saat kita disibukkan, saat kita tidak berdaya Eh, ternyata ada tidak ingin kita Nah, aku juga musing Baik Mana saya tuh sama-sama Jauh ke orang Jawa itu Kan cukupanya gini Dilalak jalan Jalan perjalanan untuk kerja Kemudian kerjaan Pakinya patah Itu malah kerjaan gak? Enggak? Enggak? Masihkan He? Masihkan Masihkan betul ya Karena masihkan tuh sama dengan saya ya Masihkan-masihkan tuh kayak Saya masih kecil Hibuin dari kita Terus dongengin Sebagainya Ini kan sama-sama Ibu-ibu-ibu Jadi memang orang Jawa itu kan Untung Orasi lain Sembarnya Tetapi bukan ini Ya Kalau kita kena masalah Untung Orang berbulu Ya Tadi misalnya Anak saya itu ya Ternak gini Seragamnya itu Masih dilonggiri Ibu-ibunya Dia gak jadi yang berlaku Masih gak apa-apa Iwes tanpa koran Nanti kamu mah Jepis masakit Gimana Salah yang engkau Ya Kemudian Gak jadi sekolah Hancur itu Tapi Yang biasa Mampu Temanku gak dateng Ma Ternyata dari ini Sekolah diriburkan Ma Loh Itu kamu kok gak tahu Jangan Ya Tapi masih ada Untung di tengah-tengah Masalah Mari kita juga Di tengah-tengah Segala software Tidak sesuai dengan Ekspektasi kita Di titipan kita Baik-baik Maupun di pekerjaan kita Jangan bong-bong Satu Serah belum sisi baik Yang kedua Seperti Martha Dan Maria Mencari Tuhan Kita juga Mari kita mencari solusi Untuk pekerjaan masalah kita Oh Mas yang ini Mas begini Bagaimana caranya Saya memang Ya Ya sudah Mas yang PDP Ya udah PDP ini diupai Ya Pak Esen Jangan sampai Kalau ada rujuan ditolak Misalnya Pak Esen itu Sama Kenapa ditolak Wih Gitu Padahal saya aja belum tahu Di sisrutnya Gitu Jadi kan Kita juga Secara Secara Lembaga kita juga Tidak tahu Ya Dan seperti itu Dan teman-teman punya SPU segini Sehingga mereka juga Terus screening Ya Jadi seperti itu Cari solusi Di tenang-tenang masalah kita Kemudian ketiga Kemudian setengah itu Tersungguh di depan Yesus Dan kemudian Mereka bilang Mereka dapat Dapat Untuk Tersingguh di depan Tuhan Masih akan menyarikan Solusi Kemencahan Kita berdiri Optimis 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 Pasti Tuhan Kuang ma Diajar di hidupin Abangiin Ke tok-nok-tok Hanya masalah economi Masalah mororo Keuturahan morang Ya Tapi sekarang orang-orang pada cewek ya, nggak takut ketularan ya Mas Uba ya Saya kemarin datang di dinka tiganya ku seandainya pasien di TPS-nya Minta untuk di perintah ke sini Ini dinka tiga kok sampai tahu yuk Saya sebelumnya di telefon- telefon pesannya Kok pada tahu ini dari mana? Hanya mereka ke sini, oh Mas Uba ini bunyikan kata Saya ingat Bu Yanti ngobrol ke saya Tapi ini kalau kita bertawar, bisa-bisa berbeda Itu yang saya takut juga setelah bergaul dengan Bu Yanti Bu Yanti itu sisi positifnya banyak sekarang Di antaranya dia sangat memperhatikan orang sampai masuknya Tapi kalau dia berbeda bagaimana? Sampai masalah sosial Bu Yanti ternyata karyopikanya Ternyata sangat memperhatikan pasiennya Jadi kemarin saya juga, gimana ibu? Kita kan enggak, kita kan enggak, kita kan enggak Eh enggak apa-apa, siap kok Jadi itu yang terjadi, selalu cari positifnya Ternyata di dalam segala ininya Mari kita capa dan masalah yang kita katakan Mari kita cari positifnya Bapak ibu percaya kan Bahwa Tuhan Yesus pasti akan melalui kita Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita Kemampuan rumah sakit itu untuk bisa lepas dari pada masalah ini Saya yakin dan percaya Walaupun mungkin saya tidak bisa berlindung seperti mas Ika Bahwa ini cukup atau tidak Ganjunya cukup atau tidak Dua bulan takipan dan sebagainya Saya tidak tahu Tetapi yang saya tahu adalah Bahwa Tuhan itu pasti menjaga kita Dan kalau Tuhan tidak menjaga kita dengan segala kelimpahan Tetapi Tuhan akan menjaga kita untuk kita itu bisa kuat menghadapi masalah ini Tuhan tidak menjanjikan bahwa dunia ini pasti akan pindah selalu Tuhan tidak menjanjikan bahwa selalu tidak ada hujan Tuhan tidak menjanjikan kepada kita bahwa tidak pernah kita itu tersengat masalah dan sebagainya Tetapi Tuhan yang menjanjikan adalah bahwa Tuhan akan mengampungkan kita Untuk kita menghadapi masalah kita Bahwa percobaan yang kita alami tidak akan lebih dari waktu kita Bahwa selalu ada pelangi di belakang hujan Bahwa selalu ada hujan atau kesejutan di tengah perikmatan Karena dunia ini akan berubah Waktu yang akan berlindungan kita semua Waktu yang akan membuat kita tercengat Akan perlindungan Tuhan pada waktu kita menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita Jangan mengembangkan Jangan mengeluh Apalagi jangan menyalahkan Tuhan di dalam segala permasalahan kita Amin Jangan mengembangkan Jangan mengembangkan Dan ketidakpastian apakah kita bisa melewati Masalah-masalah dalam kehidupan keluarga kita Kehidupan sosial kita Membunuh masa kita Terima kasih Terima kasih Jangan mengembangkan Terima kasih Jangan mengembangkan Jangan mengembangkan Jangan mengembangkan Jangan mengembangkan Bicara tanpa yang baik, sehingga kami tidak terpapar atau tidak terkena virus kolongan Biar Tuhan mengalami kami menjadi kami lebih kompak, lebih baik lebih terkena kepada Allah Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami juga ketua dan berponcak syuruh Amin Baik, kita akan berdiri bersama Berdiri bersama untuk menyelamikan lagu ini dan tolong diresati bahwa ini adalah kesempatan kita untuk memberikan terbaik buat percayaan kita, buat pasien kita dan buat Tuhan Ini adalah kesempatan Terima kasih 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 Sia-sia, tak aku yang berlaku Meskipun, baru saya berada Oh Tuhan, berkarya hidupmu Setelah ini, aku masih kuat Bila saatnya mati, ku kau berdaya lagi Sini, sudah jadi bekas Bila saatnya mati, ku kau berdaya lagi Sini, sudah jadi bekas Bila saatnya mati, ku kau berdaya lagi Sini, sudah jadi bekas